Partai Nasdem didesak untuk menarik kadernya dari Kabinet Presiden Jokowi Dodo, menyusul dugaan ketidakharmonisan Partai Besutan Surya Paloh tersebut dengan Presiden Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri atau Gus Choi menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menarik kadernya dari Kabinet Presiden Jokowi karena Nasdem berkomitmen akan mendukung Presiden Jokowi hingga 2024. Effendi menegaskan hubungan Nasdem dengan Presiden Jokowi tidak retak seperti yang sedang diisukan. Kemudian Effendi menyebut Presiden Jokowi hanya berbeda selera dengan Nasdem dalam hal memilih calon koalisi dan calon presiden atau capres untuk Pilpres 2024. Seperti yang sudah diketahui, Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Partai Nasdem juga memilih berkoalisi dengan PKS dan Demokrat untuk pemilu 2024 mendatang. Effendi mengatakan perbedaan pilihan tersebut bukan berarti bermusuhan. Menurut Effendi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Sebelumnya ketidakhadiran Presiden Jokowi pada acara hari ulang tahun ke-7 Partai Nasdem dan tidak adanya ucapan selamat ulang tahun dari Jokowi menuai tanda tanya dan juga spekulasi terkait ketidakharmonisan antara Surya Paloh dan Jokowi. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahain menilai tindakan Jokowi tersebut menjadi bukti bahwa Jokowi tidak senang dengan manuver politik dari Surya Paloh dan menilai hubungan Surya Paloh dan Jokowi telah selesai. Ferdinand menyarankan agar Surya Paloh menarik kadernya dari Kabinet Jokowi serta mengingatkan Surya Paloh harus bersikap sebagai negarawan. Kemudian eks-politikus Partai Demokrat itu juga menilai bahwa mundurnya kader Partai Nasdem agar tidak menjadi duri dalam daging di dalam Kabinet Presiden Jokowi.